ini tuh kalau buat kenceng ngendat-ngendat itu loh kalau mau mati itu sebenarnya apa yang ditutup Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore hari ini saya main-main dengan siken hahaha duh sepet-sepetan gue jadi ini habis saya sepet Ben lah yang penting pakai warnanya masih sama itu perlu masih perlu di kompon-kompon juga yang jelas biar lebih bagus enggak banyak lecet sebenarnya lecet karena ori enggak apa-apa ya tapi ya Ben disawang bareng wangun loh biar bagus juga dilihat kurang lutuk hari ini pakai siken oh iya rencana mau ngapain ya ini mau pulang saya masih di daerah Kulon Progo pemerintah daerah oh iya apa kabar siken baik-baik saja ada yang tanya kemarin kok enggak pernah pakai siken-sikennya dimana sudah lama juga buh safety semua pakai sepatu pakai jaket pakai kawas tangan sepionnya yang harus dipasang terus ya kita jalan-jalan muter-muter Kota Wates oke kita mau muter alun-nalun enggak ah kalau ke Kota Wates Kulon Progo itu belum komplit kalau kita belum muter alun-nalun atas ya jenis masih sama aja ya ini mumpung harinya cerah ya ya sedikit mendung nanti malam hujan mungkin kemarin udah hujan deres banget hari ini cerah makanya saya bawa siken jalan-jalan soalnya siken itu jarang mandi ya tinggi lap-lap-lap-lap oke sampai lalun-nalun kenapa yang belum pernah main kalun-alun enggak kancah nih besok temennya disini itu kalau sore itu buat jogging keren ya enggak tahu mereka jogging itu karena mereka ingin lihat suasana atau atau apa atau karena kesehatan harusnya karena kesehatan ya jogging ya ikannya peda juga olahraga itu karena kesehatan tapi kalau disini jadi banyak anak mudanya pada jogging wah dilihatin kalau cowok ya dilihatin sama cewek kalau cewek ya dilihatin sama cowok ya semuanya wali-wali seperti itu kok kulinernya udah mukai mulai bangun ayo mkm kurang progo bangkit kembali besok muter-muter alun-alun besok kalau ke kota itu kok bakun semuanya bareng tarik sis udah mulai rame loh wow Hunt Tidak tahu tower sampai Oh iya teman-teman besok minggu tanggal 8 itu ada acara apa ya ngegas bareng yang diacarakan nggak diacarakan sih apa ya namanya ya diadakan juga nggak diadakan tapi kita kita bisa berkumpul di waduk sermo wah ini khusus untuk dua tak semua ya all 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 dua tak wes apa aja mau dari sport maupun mau bebek monggo boleh buat teman siapa tahu kita ketemu di sana aku ajak si Ken Insyaallah juga mau ajak si bingar juga dua motor tak ada sekaligus Sopo yang pakai yes besok lihatlah sebenarnya aku mau service motor ini juga eh pengoriman belakang cakram itu sedikit ngancing apa ya ngancingnya eh Buat ya ini tuh kalau motor mati kita tuntun kita dorong itu berat banget apalagi kalau belakang topo bosoni ngancing ngopo es pokok lah itu kaya kaya ngancing mau aku mau benerin takutnya kalau pas di jalan tahu-tahu berhenti gitu loh kan ya repot foto biar nanti lagi cc mah bingung ya wes nututi hijau ini kan double-disk ya cakram belakang itu kalipernya itu enggak sempurna itu loh kerjanya piston kaliper itu enggak sempurna entah itu karena memang kampasnya sepenjak beli siken aku dapat siken itu belum pernah ganti belum pernah cek juga cuman buat ngerim ya biasa lancar bisa itu loh kalau buat jalan karena memang musuhnya eh empas rim sama tenaga mesin yaitu bisa jalan ya tapi kalau didorong pas keadaan motor mati itu macet gitu loh kalipernya macet makanya pengen tak benerin dulu sebelum besok acara ke sermau hahaha piknik rencana besok pagi hari Sabtu aku mau kalau enggak males juga pengen nyoba benerin itu tak beliin kampas baru aku belum dapet kompas yang ori kalau memang kepaksanya pakai kampas imitasi yowes lah pakai kampas imitasi nggak apa-apa ya penting itu dibersihin dan diganti itu aja terus udah itu permasalahannya itu sama servis-servis karbulator mungkin pengen tak service lagi ini tuh kalau buat kenceng ngedat-ngedat itu loh red-red-red kayak mau mati kayak eh motor itu kenginitan kurang boros jadi rasanya kiopi ya yuk nggak los gitu loh mau coba besok disetting takut tempatnya Mas Hari itu siken terus kalau untuk bingar sendiri bingar lah buat harian lancar-lancar way buat harian enggak rewel apa cuman kalau sepertinya gas bule habis Nah itu besok juga mau tak ganti sekalian soalnya siken sama si vizier saya itu mau tak ajak entah besok yang pakai siapa atau viziernya yang pakai saya ini siken yang pakai siapa mau tak ajak semua tuh macet-macet tuh ngapain ya hai 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 gampang wah dalanya rame tulang-tulang mulai rame ini pulang memang tak pasin jam 4 lebih ya Ben bisa bareng-bareng sama yang pulang kerja rame-rame ini kan asyik gaya nih rame-rame udah kenal eh kok sampai perempatan nagung walaupun sepiannya belum tak pasang tapi aku patuh peraturan di jalanin berhenti di lampu merah soalnya masuk-masuk kamera hahaha wow kumbennya ini cerah mengertinya aku mau ngevlog woyoh yuk dibuat cerah hahaha oh ya ada pesan dari temanku juga suruh menyampaikan lewat video hahaha jadi gini eh dengan berdiam diri dengan kamu tidak memperhatikan lagi dengan kamu tidak peduli lagi tuh bukan malah membuat saya bosan atau saya lupa ya itu akan membuat saya selebih ingin berjuang lagi jadi jangan harap kamu dengan mendiamkan diri tidak peduli atau mencuek dan berusaha membuat saya bosan dengan keadaan seperti itu saya tidak bosan saya akan terus berjuang kita bicarakan baik-baik tanpa ada yang diberatkan coba tak buat top speed lah ya cal biar temen-temen juga tahu itu sebenarnya ngapain kalau bensinnya kayak kurang gitu loh entah bener atau enggak ya aku nggak bisa merasakan mesin juga di ujung dari RPM itu kayak mau mati motornya itu loh bensinnya kayak kurang cakep tapi takutnya nepat lagi buatnya lebih loh yuk nunggu loh motornya tiba-tiba mati motor sadar loh besok telah kalau siang hari ini mau lanjut bengkel males banget capek badan lampunya mati nah weh segitu dulu video dari saya jika kalian suka dengan video ini video aktif hahaha ya jika kalian suka dengan video ini kalian bisa share like dan comment jika kalian suka dengan konten-konten yang saya buat kalian bisa subscribe channel saya jangan lupa bekerja jangan lupa berdoa agar itu mau lebih bermanfaat see you see you